Halo siswa-siswi warga Smanela, apa kabar? Saya Wulan, salah satu pengajar dari SMA 5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing sama kalian semua tentang gimana sih caranya kalau kalian minggu lalu ketinggalan ikut PTS, lalu kata guru MAPL kalian harus ikutan susulan. Dan gimana caranya ya? Oke, sekarang seperti udah kalian lihat di layar, saya masuk pakai akun salah satu siswa kita namanya Miko. Yuk kita lihat gimana caranya kalau kalian mau ikut susulan MAPL. Pertama-tama, kalian harus udah sign in dulu pakai akun siswa dari sekolah. Lalu, kalian pilih ini nih, apa grid. Lalu kalian masuk ke classroom, atau kalau kalian nggak pakai laptop, kalian pakai HP, kalian bisa langsung masuk aja ke aplikasi classroom-nya. Setelah itu, kalian masuk ke kelas kalian, tentu aja. Kali ini saya memilih kelas 11 di MIPA 2. Oke, nah disini Miko nggak ikutan PTS minggu lalu, jadi dia harus ikutan susulan di minggu ini. Menurut gurunya, dia akan punya susulan hari Jumat minggu ini. Nah, ceritanya katakanlah hari ini adalah hari Jumat. Jadwalnya Miko ikut susulan. Sastra Inggris. Oke, sekarang si Miko harus langsung pergi ke tugas kelas. Kenapa ke tugas kelas? Karena untuk jadwal susulan, Miko nggak akan bisa lihat di stream. Maaf, saya balik lagi. Stream atau forum. Miko nggak akan temuin susulan dia di layar ini. Nggak akan. Karena gurunya bukan bikin postingan baru, tapi postingan lama yang dibuka lagi aksesnya. Jadi, mau nggak mau Miko harus buka tugas kelas atau classwork yang nyeting classroom-nya pakai bahasa Inggris ya. Setelah itu, seperti biasa, lihat dong tugasmu. View your work ya, diklik. Nah, di sini, wah Miko ketinggalan semua PTS nih. PTS sejarah dia nggak ikutan, matematika wajib nggak ikutan, franchise orkest nggak ikutan. Wah, dia harus cepat-cepat calling gurunya. Dan karena dia udah calling guru sastra Inggrisnya duluan, jadi akses buat susulan sastra Inggris udah dibuka nih. Terus, kalau udah ada tulisan assigned untuk PTS sastra Inggris, si Miko tinggal klik aja. Lalu, view details. Nah, nanti kan tampilannya kayak gini nih di HP kalian. Kalau di HP agak memanjang sih, kalau di laptop emang menyamping. Oke, abis itu, si Miko tinggal klik aja Google Form-nya. Terus, keluar deh kayak gini. Terus, Miko kerjain. Ya, segitu dulu caranya. Segitu dulu tutorial dari saya. Semoga membantu. Ingat sama jadwal susulan. Tepat waktu ya, guys. Biar nggak dimarahin sama guru mapel. Oke, bye.